Pemirsa kita akan mulai diskusi kita ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari sejauh ini bagaimana kemudian laporan dan bukti kecurangan yang telah dikumpulkan oleh tim Nasamin? Iya terima kasih. Jadi saat ini kita sudah mulai banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke kita. Mungkin sudah kalau tidak kita batasin mungkin sudah jutaan laporan yang masuk ke kita. Tapi kita coba kalsifikasi dan kita verifikasi ada ratusan ribu laporan yang masuk ke tim hukum Nasional Amin. Baik itu di daerah maupun di pusat. Nah untuk di daerah langsung diverifikasi oleh kawan-kawan di daerah setempat tersebut. Jika itu memang betul faktanya ada maka kita langsung membuat laporan ke bawah selu setempat. Dan itu sudah mulai banyak laporan-laporan di daerah. Berbicara mengenai modusnya seperti apa yang ditemukan ataupun laporan yang diterima? Iya sore ini baru terjadi sore tadi kita sudah ke bawah selu di Sampang, Mandura. Di situ ada satu tempat di mana satu desa itu tidak ada TPS. Dan itu suaranya dicoblos oleh kepala desanya. Itu di Sampang, Mandura. Dan sampai saat ini kawan-kawan kami tim hukum nasional yang di Jawa Timur lagi mendampingin para kiai ulama melapor ke bawah selu dan protes. Warganya juga protes. Belum selesai laporan itu. Nah pola-pola seperti ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Dan banyak sekali. Artinya polanya kurang lebih sama di sejumlah daerah seperti itu Pak Ari? Dari temuan? Utamanya itu adalah modus keterlibatan kepala desa. Kepala desa yang terlibat sehingga KPPS-nya dikondisikan sedemikian rupa. Seperti itu. Apakah kemudian dari laporan yang masuk, bukti yang dikantongi itu menurut Anda ataupun dari tim nasamin sendiri, apakah bisa untuk kemudian menjadi jalan membongkar adanya kecurangan pemilu yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif? Iya tentu. Karena ini, kecurangan ini kalau kita bagi adalah sebelum pemilu, pada waktu masa pemilu dan pasca pemilu. Nah yang kita ceritakan tadi adalah proses ketika masa pemilu ini yang terjadi. Sedangkan kalau kita tarik ke belakang, yang sebelum pemilu, itu kan banyak sekali. Mungkin publik sudah tahu semualah, ada film dari TV, ada segala-segala macamnya. Banyak sekali, tidak perlu saya ulangin lagi di sini. Nah sekarang ini, yang terjadi dalam proses yang ada sekarang ini, ketika terlibatan kepala desa. Lalu yang lagi rame juga kemarin tentang si rekap, bagaimana IT-nya itu, bagaimana IT KPU ini penuh dengan masalah. Kami sudah mengajukan tiga kali surat kepada KPU untuk melakukan audit forensik. Dan kita sampaikan secara terbuka, ajak aja pasulan yang lain, sampai sama-sama kita audit nih, IT kita. Benar nggak nih IT? Nggak ada jawaban dari KPU, dari penyelan negara pelaksanaan untuk pemilu. KPU yang kita harapkan untuk mengambil keputusan. Lalu kami buat surat juga ke Bawaslu, untuk menekankan ini. Nggak ditangkepin juga sama Bawaslu sampai saat ini. Nah ketika muncul masalah, terjadi masalah ada 2 ribu lebih tuh. Permasalahan yang dimunculkan di laporan oleh Bawaslu, begitu juga dengan si rekap, itu kan banyak sekali suara-suara yang bermasalah. Jawabannya apa? Ya udah, nanti kita perbaikin. Tidak bisa sesederhana itu dong. Ini kan persoalannya akan menjadi pidana. Kalau ini ada unsur kesengajaannya, pidana buat mereka. Terima kasih.